5 eksekusi mati mengerikan yang ada di dunia Hukuman mati selalu jadi mimpi buruk paling menakutkan Di seluruh dunia, hukuman mati telah tumbuh menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun Umumnya, hukuman mati dilakukan akibat kejahatan yang sangat berat Di beberapa negara, hukuman mati paling sadis pernah terjadi Banyak orang yang mengecam aksi tersebut Berikut, beberapa hukuman mati paling mengerikan di berbagai negara 1. Direbus, Eropa dan Asia Saat eksekusi dengan cara direbus, kriminal ditelanjangi dan kemudian dilemparkan ke dalam kawah penuh cairan mendidih atau cairan dingin yang kemudian dipanaskan sampai titik didih Kadangkala, Al Gojo menaikkan dan menurunkan korban kekuali menggunakan tali Bahan yang digunakan bisa berupa air, minyak, tar, asam, lilin, anggur atau bahkan timah cair Merebus sampai mati telah dipraktikkan di banyak negara seperti Eropa dan Asia 2. Penyiksaan tikus, Roma Penyiksaan tikus ini adalah metode eksekusi mati menggunakan tikus untuk tahanan yang masih hidup Metode eksekusi tersebut sering digunakan pada zaman Elizabeth oleh umat Katolik Roma Trik dibalik eksekusi ini cukup simpel dan murah Tikus yang berada di dalam kandang akan diambil dan diletakkan di atas badan dari tahanan, biasanya di atas kepala atau perut Kandang tikus ini mempunyai lubang di bagian bawahnya Eksekusi tersebut akan dimulai ketika sang tikus di dalam kandang itu sudah marah dan merasa kegerahan Karena di bagian bawah kandang diberi arang yang sangat panas Setelah panasnya hilang, kemudian tikus itu dibiarkan menggerogoti badan manusia di bawahnya lewat lubang tersebut Tikus itu akan merobek tubuh korban sampai mati 3. Flying, Meksiko Menguliti terpidana hidup-hidup, juga dikenal dengan sebutan flying Yang merupakan salah satu metode paling mengerikan yang pernah diterapkan pada masa lalu Hukuman ini biasanya diterapkan kepada tentara dan kriminal berbahaya atau pejabat yang korup Suku Aztek Meksiko sering menguliti tahanan perang mereka selama ritual tumbal manusia Ada juga banyak indikasi Assyria kuno menguliti penguasa musuh mereka dan memaku kulitnya ke tembok kota Sebagai peringatan bagi para pemberontak 4. Dibakar hidup-hidup, Eropa Di abad pertengahan khususnya di Inggris, kejahatan yang disertai pengkhianatan terhadap negara dan ajaran sesat akan dibagi menjadi dua bentuk hukuman Apabila si kriminal adalah pria, maka ia akan dihukum hangat, ground, dan kuartret Sedangkan apabila si kriminal adalah wanita maka ia akan dibakar hidup-hidup di tiang pancung Hal tersebut sering terdengar dalam sejarah perburuan penyihir di Eropa Hukuman ini sangat mengerikan Apabila si Algojo ahli dalam hal ini, tahanan akan diikat dan diposisikan agar dapat hidup dalam waktu yang cukup lama Mereka akan merasakan api membakar dirinya perlahan-lahan dimulai dari ujung kaki hingga merayap ke seluruh anggota tubuhnya Salah satu sosok ternama yang juga dihukum bakar adalah Joan of Arc pada tahun 1431 saat umurnya baru sekitar 19 tahun 5. Lin Chi, China Lin Chi, adalah kata China yang mengacu pada, kematian dari seribu potongan Ini adalah metode eksekusi mati yang sangat biadab dan banyak dipraktikan oleh orang Tionghoa pada tahun 900 Masihi Eksekusi ini dilakukan dengan cara mengiris bagian tubuh korban hingga mati Sebelumnya, korban akan dibiarkan pingsan karena kehilangan banyak darah Para eksekutor kemudian menusuk jantung dan hati sebagai sentuhan terakhir terhadap pembunuhan tersebut Kepala korban juga, akan dipotong Pada tahun 1905, eksekusi mati ini akhirnya dilarang keras oleh pemerintah setempat karena dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi Itulah beberapa hukuman mati yang terjadi pada zaman dahulu di berbagai negara Apa jadinya bila metode tersebut masih dilakukan? Begitu mengerikan? Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa